Dan ada dunia Kristen yang tidak maju Jadi bisa dipakai sebagai contoh Kalau Islam kan rata-rata seperti ini Tapi kalau Kristen misalnya Oke Amerika maju Terus negara-negara Eropa maju Tapi Amerika Latin tidak maju Afrika lebih tidak maju lagi Selatan Sahara itu praktis semuanya beragama Kristen Entah itu pengikut Katolik ataupun pengikut Protestan Tapi tidak ada yang maju Kita harus bisa ngecek seperti itu Di dalam buku yang ditemukan di daerah Apa itu Ciamis Di daerah dekat dengan Sukabumi Sumedang Itu ditemukan buku namanya Pustaka Radia Radia Ibumi Nusantara Jadi buku ini ditulis dalam tulisan Aksara Jawa Bahasanya Jawa kuno Beribu-ribu halaman Jadi bukan hanya seratus dua ratus halaman Beribu-ribu halaman Disitu diceritakan Bapak ada tiga ratus ribu tahun Sebelum Saka Berarti kalau satu Saka itu kan sama dengan tahun tujuh Tahun apa itu Satu Masei sama dengan tujuh puluh delapan Saka Kita anggap sudah titiknya sama Berarti tiga ratus ribu tahun sebelum Masei Itu orang berbundung-bundung ke Nusantara Mengapa? Karena Nusantara itu Daerah yang paling nyaman untuk ditempati kehidupan manusia Nah disitu dikatakan bahkan orang-orang itu Kulitnya masih kemerahan Masih lebih dekat dengan kulit-kulit binatang Tapi nanti Tahun tiga ribu sebelum Masei Datang lagi Manusia Yang mana kita pun sudah mapan di Nusantara ini Lalu datanglah dari kelompok manusia Itu ada yang dari Afrika Ada yang dari daerah Arab Ada yang dari daerah Persi Dan daerah-daerah lain Nah disitu dikatakan Orang-orang ini menuju Nusantara Disebabkan Adanya peperangan di negerinya Jadi merasa gak nyaman Mereka mencari suaka Disebabkan yang lain oleh bencana Dari bencana di negerinya Terus disebabkan oleh pandemi Pageblok Lalu disebabkan juga Oleh adanya kelaparan Nah mereka menuju Nusantara Ini di buku Pustaka Ratia Ratia Ibumin Nusantara Lalu sesampainya di Nusantara Mereka lebih tertarik ke Pulau Jawa Nah di Pulau Jawa ini Disitu disebutkan Jadi Nusa Jawa Kadi Swargaluga Ibumin Nusantara Jadi Pulau Jawa itu Ditempati Menarik banyak orang itu Karena Seperti surga Yang ada di bumi Nusantara Jadi kita pun sekarang paham Mengapa Pulau Jawa itu Hanya 1 per 18 Dari Luas daratan Indonesia Tapi penduduknya Lebih dari 50% penduduk Indonesia Iya Nah ini Kita harus paham Jadi artinya Kalau Apa itu Anak didik ini Nanti kan Semakin memahami Ilmu pengetahuan Kalau orang hanya berpegang pada doktrin Bakal tamat riwayatnya Oke Jika seseorang hanya berpegang pada doktrin agama Bakal tamat riwayatnya Bakal tamat riwayatnya Tetap harus kembali ke sain Sain Karena apa Kalau saya sebagai orang Islam Kan justru diperintah membaca Iya Ya kan Surat pertama turun itu Memerintahkan Ikro Baca Jadi siapa yang gak mau baca kan Buta Huru Orang Buta Huru bakal tamat riwayatnya Oke Sederhana sebenarnya Berarti kalau secara Ilmu Secara pengetahuan Pak Gojem Manusia pertama Kalau versi Jawa Kalau bagi orang Jawa sendiri Ya benar Itu adalah manusia perubah itu tadi Iya Iya Artinya Saya pun ngobrol sama Apa itu mereka yang memang Kuliah di bidang itu Ya Jadi itu pun komunitas istilahnya Jadi tidak bisa menentukan Manusia itu satu til Gak akan bisa hidup Ya Jadi Sederhana jawaban mereka yang ilmu pengetahuan itu Pak Pertumbuhan manusia itu Tercetua secara populatif Jadi populatif Bersifat populasi Bukan satu Iya kan Kalau satu Mati Ya Coba misalnya ada Adam Til-til begitu Gak bisa dia hidup Di lingkungannya Ya Punya istri ya kan Nanti hamil Dia harus mencarikan perlindungan Gimana Hewan masuk seperti apa Iya Gak bisa Tidak masuk akal akhirnya Iya Lah orang pindah saja juga populatif Kok Kumpul Bareng-bareng Ayo kesana gitu Sampai ada istilah bedol deso Gitu Ya Sama Seandainya Orang Jawa Dipakai Belanda Untuk jadi kuli kebun Disuri nama satu orang Pisak bakal mati Tapi kan sak kapal yang dibawa Jadi disitu Berarti evolusi Teori evolusi itu benar Pak Kucin Nah Secara ilmu pengetahuan benar Benar Karena ilmu pengetahuan itu Bisa diuji lewat lab Lewat laboratorium Nah monyet-monyet yang sekarang itu Bisa gak nanti dia berevolusi Sering berjalannya waktu Pak Kucin Loh Kan evolusi itu Fase Jadi ketika fase Untuk jadi manusia Yang tidak mau jadi manusia Ya tertinggal Kan fase Ya kan Sama dengan kita Ayo Siapa yang mau Apa bisa ke bulan Ikut daftar Karena yang tidak mau ikut daftar Ya gak bisa kan akhirnya Kan semua ini fase Lah iya kan Ada fase kan Jadi kayak gini nih Perang dunia ya Kan siapa yang bisa Escape Minta suwaka Ya yang selamat Kalau yang tidak Ya gak bisa kan gitu Jadi sekali lagi Bahwa cerita-cerita Yang kemudian Doktrin Lewat agama Dogma Lewat agama Itu Ada motif tertentu Begitu ya Bapak Loh iya Jadi kan namanya Doktrin itu ya Untuk eksistensi Bangsa Yang menerima agama itu Oke Oke Kan gak mungkin kan Sesuatu diceritakan Tapi lepas dari Eksistensi bangsanya Oh iya Baik Sama Orang Orang Jepang Sampai hari ini Ya Percaya Bahwa Kaisar itu Keturunan Dewi Matahari Tapi saya tanya Secara jujur Ya Apakah Anda Dengan berdasarkan Ilmu Percaya Kalau Kaisar itu Keturunan Dewi Matahari Tidak Tetapi Sebagai pegangan Bangsa Jepang Harus Diakini Loh Mereka Karena sudah Ilmunya sudah Tinggi Bisa membedakan Antara Ini kebutuhan Untuk Mempertahankan Eksistensi Jepang Tapi kalau Dilihat Ilmu Ya Tidak Mana ada Dewi Matahari Terus Punya Keturunan Manusia Tapi dengan Percaya Sebagai Eksistensi Kan Bangsa Jepang Sangat Hormat pada Kaisarnya Coba tanpa itu Kan menjadi Tidak Hormat Kayak di Indonesia Kini Siapapun Jadi Di Presiden Yang Gak ada yang Hormati Karena tahu Riwayatnya Dari siapa Kemana Dan sebagainya Jadi seperti itu Oke Oke Nah Pak Gojim Akhir-akhir ini Kan banyak Tokoh-tokoh Yang agak Mulai berpikir Secara Terbuka Berani Kemudian Membongkar Doktrin-doktrin Agama Yang dinilai Tidak Logis Tidak Rasional Karena Ada muatan Kepentingan Tertentu Ketika Kemudian Secara Agama Secara Komprehensif Tidak ada Evaluasi Misalnya Masih begini Begini saja Mungkin Gak sih Agama-agama Samawi Beberapa Tahun Puluhan Tahun Yang akan Datang Akan diganti Kembali Lagi Seperti Zaman Dulu Sebelum Masuknya Agama-agama Samawi Misalnya Di Nusantara Ada kemungkinan Itu gak Pak Koji Melihat potensi Itu gak Ya Saya jelaskan Dulu Bahwa Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Agama Itu sudah Terjadi Berkali-kali Patah tumbuh Hilang Berganti Jadi misalnya Kenapa Islam pada 300 tahun Pertama Dari Nabi Muhammad Itu maju Tapi Suatu hari Tidak Maju Seperti Kan Karena Ada Pergulatan Terus-menerus Jadi ketika Dalam Pergulatan Itu Tidak Mampu Bersaing Dengan Realitas Yang ada Ya Dia Menjadi Di bawah Seperti Itu Sama Kita Lihat Misalnya Agama Kristen Kenapa Saya ambil Contoh Agama Kristen Karena Agama Kristen Konkret Di dunia ini Ada Dunia Kristen Yang tidak Maju Jadi bisa Dipakai sebagai Contoh Kalau Islam kan Rata-rata Seperti ini Tapi kalau Kristen Misalnya Oke Amerika Maju Terus Negara-negara Eropa Maju Tapi Amerika Latin Tidak Maju Afrika Lebih Tidak Maju Lagi Selatan Sahara Itu Praktis Semuanya Beragama Kristen Entah Itu Pengikut Katolik Ataupun Pengikut Protestan Tapi Tidak Ada Yang Maju Jadi Seperti Itu Karena Pergulatannya Berbeda Orang Barat Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Orang Barat Itu Pada Abad 12 13 Itu Mengalami Renaissance Budaya Jadi Dia Mulai Sadar Sadar Bahwa Budayanya Itu Budaya Maju Budaya Berpikir Budaya Menggunakan Logika Maka Akhirnya Dia Membangun Kehidupan Bernegara Itu Berdasarkan Sistem Ilmiah Tetapi Tidak Apa Itu Menyingkirkan Orang Beragama Tapi Tidak Berarti Tidak Ada Pergulatan Ada Misalkan Pada Abad 16 17 Terjadi Pergulatan Yang Apa Ini Protes Makanya Kelak Disebut Sebagai Protestan Sama Yang Katolik Awalnya Karena Protes Itu Puluhan Ribu Orang Yang Meninggal Tapi Kan Akhirnya Dia Bangkit Karena Itu Tadi Karena Dari Nasional Budaya Karena Bangkit Akhirnya Gereja Tidak Boleh Lagi Ikut Ikutan Di Dalam Politik Negara Nah Jadi Bukan Gereja Dilarang Atau Diti Ada Kan Tidak Cuma Tidak Boleh Terlibat Di Dalam Kehidupan Berpolitik Dalam Negara Nah Kita Di Nusantara Kemungkinan Kemungkinan Itu Ya Tetap Ada Mau Namanya Kemungkinan Iya Jadi Jika memang Sudah Tidak Sesuai Dengan Konteks Tual Islaman Walaupun Tidak Meninggalkan Agamanya Iya Iya Jadi Seperti Itu Praktiknya Praktiknya Bisa Beda Agama Islam Tapi Bisa Sama Sekali Sama Tidak Seperti Yang Sekarang Seperti Itu Karena Manusia Itu Punya Kesadaran Untuk Mempertahankan Eksistensinya Jadi Kalau Toh Maju Misalnya Bisa Kemana Mana Kan Tidak Mungkin Harus Ngikuti Seperti Yang Dibawa Kan Gitu Oke Oke Keren Sekali Terima Kasih Pak Kojim Membuat Kita Semuanya Lebih Berpikir Secara Terbuka Gitu Terus Terus Bertumbuh Jadi Prinsipnya Ketika Kemudian Ada Hal-hal Yang Menurut Rasio Dan Rasa Kita Tidak Bisa Diterima Kita Harus Kembali Ke Ilmu Pengetahuan Itu Yang Terbaik Dan Pengetahuan Itu Sebenarnya Asas Bagi Semua Kehidupan Bahwa Pada Kondisi Tertentu Dipolitisasi Kamu Jangan Kesitu Dulu Nah Itu Iya Gitu Indonesia Ini Kita Bisa Perhatikan Sepertu Kalau Sudah Mau Maju-maju Di Pangkas Jadi Misalnya Gerakan Kita Merdeka Itu Kan Sebenarnya Sudah Mulai Kepengen Hidup Berdasarkan Pemikiran Yang Apa Itu Sosialis Liberal Islamis Tapi Yang Maju Gitu Kan Tapi Kan Oleh Negara Lain Diatur Supaya Kisro Nah Terus Tidak 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 Lalu Pak Harto Mulai Membangun Lagi Kan Gitu Kan Tapi Jilang-jilang 98 Dibuatlah Ada Ini Ada Itu Nah Jadi Karena Tidak Ingin Terlalu Cepat Untuk Maju Sebab Perlu Diketahui Mas Hendra Kalau Indonesia Ini Maju Terlalu Cepat Negara Lain Ada Di Bawah Kita Pasti Waduh Itu Nanti Perlu Kita Bahas Di Termin Kedua Pak Khojim Supaya Teman-teman Pada Tahu Siapa Sesungguhnya Kamu Itu Siapa Ya Sudah Tidak Direndahkan Dan Dihinakan Oleh Baksa Lain Pak Khojim Jangan